Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Saputri Ratna Ayu Mahasiswide 3 Farmasi Stikas Karsa Usada Garut Di video kali ini saya akan memberikan informasi Mengenai malaria Let's see the video Salah siang Bapak Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Perkenalkan saya Saputri Ratna Ayu Salah satu tenaga teknis permaisan disini Saya akan sedikit memberikan informasi Mengenai penyakit malaria Sebelumnya Bapak sudah mengetahui Penyakit malaria itu apa Belum tahu Belum tahu ya Jadi malaria adalah penyakit Yang bersifat akut maupun kronik Yang disebabkan oleh Protojua genus plasmodium Yang ditanai dengan demam Anemia Dan splenomegalic Nah bagaimana parasit nyamuk Anopeles masuk Malaria dapat masuk ke dalam tubuh Melalui gigitan nyamuk Anopeles dimana di dalamnya Terdapat parasit yang kemudian Akan beredar dalam darah manusia Nah kemudian ada 4 macam parasit malaria Yang pertama ada pasmodium fifa Pasmodium malariae Pasmodium oval dan pasmodium falsifar Lalu bagaimana penularannya Penularannya itu bisa melalui gigitan nyamuk betina Kalau untuk daerah pantai seperti Anopeles sundaicus Kemudian daerah sawah Anopeles aconitus Dan untuk daerah hutan atau perkebunan Anopeles makulates Dan bisa melalui transisi darah penularannya Lalu tanda dan gejalanya bagaimana Bu Tanda dan gejalanya itu ada 2 Yang pertama ada gejala malaria ringan Seperti demam menggigil secara berkala Dan biasanya disertai sakit kepala Kemudian pucat karena pulang darah Kemudian ada Kadang-kadang dimulai dengan badan terasa lemah Mua muntah Dan juga tidak napsu makan Nah bila tidak diobati dengan baik Kemungkinan penyakit ini bisa jadi kronik Atau menakon Yang kedua ada gejala malaria berat Seperti kehilangan kesadaran Kejang-kejang Kemudian mata agak kuning Panas tinggi Urin berwarna coklat tua Napas cepat Muntah terus Dan pingsan Lalu pertolongan pertama Yang harus diberikan kepada Penderita malaria bagaimana Bu Nah jika penderita demam Berikan kompres hangat Dan berikan minum yang banyak Hal ini bertujuan untuk menurunkan suhu panas Nah yang kedua Untuk mengatasi dehidrasi Diberikan minum air sebanyak-banyaknya ya Pak Yang ketiga jika panas belum turun Rujuk ke puskesmas Atau rumah sakit terdak Lalu bagaimana untuk pencegahan malaria Pencegahannya cukup gampang Yang pertama sanitasi lingkungan yang bersih Yang kedua hindari air yang tergenang Yang ketiga hindari pakaian-pakaian yang bergandungan di kamar Yang keempat memasang kelambu saat tidur Yang kelima gunakan obat nyamuk Yang keenam melakukan 3M Mengubur, membakar, dan menguras Dan yang terakhir pogging Atau pengasapan untuk membunuh nyamuk Sekian penjelasan dari saya Apakah Bapak sudah dapat memahami Tentang anti malaria? Sudah cukup jelas Bu Baik, terima kasih atas waktunya Selamat siang Selamat siang